Halo guys, kembali lagi di Hasekan Review kali ini kita akan membahas atau mengunboxing salah satu produk dari Xiaomi yaitu tablet Xiaomi Pad 6 dan keyboard Xiaomi Pad 6 ini lagi booming di marketplace dan salah satu tablet terbaik di kelasnya yaitu kelas 5 juta ini oke, kita langsung aja ya untuk depannya ada gambar tabletnya sendiri, disini seperti biasa khas Xiaomi, yaitu ada tulisan Xiaomi atau garansi resmi atau kadang ditulis buatan Indonesia, kemudian disini ada fitur unggulannya yaitu speaker Dolby, kemudian di belakangnya seperti biasa ada produk-produk yang diunggulkan seperti layarnya sudah 144Hz sudah ini ya 2K ya, dan kemudian ada prosesor chipsetnya Snapdragon 870, kemudian ada semacam speaker yang tadi Anipoli dan kecepatan charge-nya 33W, kemudian baterainya baterainya sendiri cukup besar dan besar ya menurut gue 8800 oke, ini versinya cuma satu yang datang yang masuk resmi Indonesia yaitu RAM 8 dan storage 268GB oke, kita langsung aja ya untuk keyboardnya kita unboxing belakangan ya kita unboxing untuk tabletnya untuk Xiaomi sendiri segelnya sudah atas bawah ya sama seperti HP cuma sisi kanan dan sisi kirim ini saya beli yang produk warna grey ya dan saat ini di situs resminya Xiaomi sendiri lagi pre-order ya, artinya tablet ini cukup laris di pasaran oke, apa aja di dalam kotaknya ada ucapan terima kasih kemudian kemudian tabletnya sendiri ditutupi oleh semacam kain ya dia bukan plastik dan ini cukup premium ya biasanya kalau tablet itu plastik ya sedangkan ini adalah kain semacam kain cukup premium ya dan di atas bawah tertutup dan salah satu bukanya dari sini dan ini fitur-fitur unggulannya seperti yang kena kita baca di belakang boxnya ada flash layarnya 144Hz Snapdragon chipsetnya ada quad speaker di tabletnya sendiri baterainya kapasitas 8800mAh fast chargenya 33W dan slim body dan tipis ya bodinya ya cukup tipis ya wow oke selain tabletnya dan ucapan terima kasihnya ada juga isi kotak ini apa ya ini adalah kartu garansi dan kartu penggunaan petunjuk penggunaan untuk simtre-nya gak ada ya kemudian ini ada chargernya 33W ya benar ya 33W dan sudah tepsi kita simpan lagi ya guys ya kita langsung ke disini gak dapat simtre ya karena memang Xiaomi sendiri untuk tabletnya tidak ada untuk tambahan microSD dan tidak bisa menggunakan atau tidak ada jaringan GSM ya sehingga tidak bisa menggunakan kartu sim ya oke kita langsung ke tabletnya sendiri untuk kita lihat sisi sisinya ya disini kameranya cukup menonjol ya menonjol dengan satu kamera aja ya ini semacam manipulasi ya semacam kamera tapi bukan kamera dengan lampu blitz dan kameranya 13MP kemudian disini ada seperti biasa email serial number dan ini speakernya juga sudah di atas 2 di bawah juga 2 quad speaker sudah dan ini juga sudah tepsi dengan tombol mic eh lubang mic kemudian sisi kanannya ini semacam simtre ya tapi ini bukan simtre kemudian dia ada tombol volume dengan mic micnya 1 2 tadi bawahnya ada 1 lagi ya 3 ini speaker ada tulisan dolby ya kemudian ada tombol power gak ada sidik jari ya dan sisi sampingnya kosong wow micnya ada 3 guys oke kita langsung aja buka untuk storagenya cukup kecil ya dia cuma 256 gigabyte untuk saat ini kita butuh storage yang besar ya kita pakai bahasa Indonesia saja ya guys ya biar lebih mudah dipahami untuk pertama buka baterainya sudah 65% ya oke ini tampilan utamanya seperti ini dengan wallpaper yang khas ya oke kita masuk ke pengaturan dulu guys ya untuk miringnya dia seperti ini ya lebih simil tapi cuma dia tidak ada mode desktop ya sudah dapat pembaruan sekarang versi 14.1 dan pembaruannya sudah ke versi 14.3 ya untuk storage yang tersisa itu ada coba kita cek storage yang tersisa termakan termakan cukup banyak ya terpakai 22GB dan tersisa 233GB untuk aplikasi bawaannya sendiri coba kita cek sedikit cuma termakan sudah cukup banyak ya aplikasinya juga masih sedikit ya jadi perlu kita install lagi beberapa aplikasi yang untuk mensupport pekerjaan atau aktivitas hari-hari anda untuk pengaturannya sendiri sama ya seperti hp ya ada mode gelap dan fresh layarnya coba kita lihat ukuran teksnya bisa kita ubah juga jadi kecil rasio layarnya ini ya defaultnya rekomendasi sedangkan kalau kita mau kostum bisa pilih sendiri sampai 144 hertz cuma akan memakan daya ini ya daya baterainya cepat habis ya dan karena ini fitur yang unggulannya di 144 hertz jadi saya lebih memanfaatkan fitur itu ya daripada beli tablet tapi tidak menggunakan fitur yang diunggulkan disitu oke kita coba ke kita coba suaranya guys apakah suaranya nendang belanja di Shopee Live semua diskon 50% paling kurang di Shopee nonton dan belajar di semua sesi oke guys seperti itu suaranya cukup baik ya oke guys sampai disini unboxing dari saya mengenai tablet sekarang kita lanjut ke unboxing keyboardnya oke ini keyboard sendiri ada apa ya ini macam-macam cara menggunakannya ya bisa lepas lepas pasang magnet kemudian bisa lebih ke 360 derajat 150 derajat maksud saya dan bisa meletakkan sesuai dengan posisi di depan ini cara posisinya kemudian ini cukup simple seperti keyboard tablet sebelum seperti yang lainnya ya oke kita langsung buka aja guys gak usah tunggu lama oke selain aksesoris keyboard Xiaomi juga menjual aksesoris covernya ya dan juga pennya waktu flash sale Xiaomi menjualnya dengan bundling yaitu pen sama keyboardnya ya tanpa cover dengan potongan harga cukup tinggi untuk pembelian aksesorisnya terpotong 250 ribu setiap pembelian bundlingnya cuma saat ini sudah tidak ada lagi bundlingnya dan beli secara terpisah dan barangnya juga langka ya oke untuk keyboardnya sendiri juga terbungkus oleh kain ya kain yang cukup bagus yang terkesan premium dan itu bagus buat Xiaomi ya dengan bungkusan aja dibungkus premium apalagi tabletnya ya pasti lebih premium semoga saja oke kita buka aja oke guys ini semacam gini tabletnya dan disini ada tulisan dari tablet semacam email ya jenis produk serial nomornya dan macam macam kemudian di dalam di luarnya semacam kulit ya kulit kayaknya ini oke dan cukup ringan ya oke di dalamnya ini ada buku buku petunjuk ya buku paduan dan garansi ya oke kita masuk cukup unik ya cukup unik oke kita singkirkan dulu aja oke dan ini di dalamnya ada juga seperti kulit ya dan saya rasa kualitasnya lebih bagus dari Huawei ya saya pernah pakai Huawei tapi yang seri dibawah 5 juta juga itu lebih bagus Xiaomi untuk kesan keyboardnya nah ini kita coba pasang ya apakah langsung menempel oh iya langsung menempel dan posisinya seperti ini dan disini belum ada aplikasi Word ya cuma adanya WPS ya WPS ini kalau dari Huawei sendiri sudah infonya sudah seperti Office PC ya sedangkan kalau Xiaomi masih Android atau seperti HP ya oke cukup baik ya cukup baik ctrl A ctrl D oke ini fitur-fiturnya ya simple aja ya fitur-fiturnya itu tidak terlalu banyak seperti di laptop atau PC kita coba Excel Excel Excel-nya seperti ini guys Excel-nya juga sangat terbatas ya tidak seperti PC oke jadi seperti itu ya guys tampilan dari tampilan awal dari Xiaomi Pad 6 dan keyboard Xiaomi Pad 6 mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung ke kolom komentar dan cukup sekian unboxing dari saya semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi rekomendasi buat kalian yang ingin membeli Xiaomi Pad 6 sampai dulu unboxing dari saya terima kasih sudah menonton jangan lupa di subscribe sampai jumpa dan selamat beraktifitas